Jokowi Dodo Apakah masyarakat Papua sudah mengenal Erick Thohir? Presiden Erick ke-7 itu juga mengatakan bahwa Papua begitu senang dengan kehadiran mantan Presiden Inter Milan tersebut Ternyata, bukan kali ini saja Jokowi mengajak tokoh-tokoh Mendampingi kunjungan kerja ke daerah Beberapa tokoh seperti Sandiaga Uno, Ketua DPR Puan Maharani Hingga Menhan Prabowo Subianto pernah diajak oleh Jokowi Kempat tokoh tersebut kebetulan digadang-gadang bakal maju di pentas Pilpres 2024 Capres 2024 Jangan asal beda dengan Jokowi IKM adalah cita-cita Jokowi agar jadi epicentrum pembangunan merata Di Jawa maupun di luar Jawa segera sterilisasi Diharapkan para capres sampaikan kepada publik dan berkomitmen melanjutkan program IKN Jokowi IKN merupakan sebuah upaya pemberataan pembangunan Terlebih undang-undang Nomor 3 tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara IKN Nusantara sudah diteken Jokowi pada 15 Februari 2022 Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau Tetapi 156 juta atau 56 persennya rakyat hidup di Pulau Jawa Bahkan 58 persen perputaran ekonomi ada di Jawa khususnya di Jakarta Untuk itu Presiden Jokowi berharap ada maknip lain yakni IKN Nusantara Socok pengganti sekalipur Jokowi bukanlah orang yang sembarangan Harus mempunyai kemampuan, besar, dan komitmen melanjutkan program-programnya Di antaranya adalah IKN Nusantara Pada Kamis 27 Januari 2022 Anies menilai Pembinaan Ibu Kota Negara IKN Nusantara ke Kalimantan Timur Tidaklah menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta Hal tersebut disampaikan saat menghadiri talkshow format dan tata kelola pemerintahan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 secara virtual di akun YouTube PenProf DKI Orang nomor satu di Jakarta ini mengatakan Yang terpenting bukanlah membahas perpindahan ibu kota negara Melainkan kerumusan Jakarta menjadi kota global dunia Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kemudayaan ini juga mengatakan bahwa Jakarta merupakan kota megapolitan terbesar di selatan dunia Kawasan megapolitan ini memiliki wilayah penyanggayaan Bekasi, Manggerang, dan Depok Hal ini menandakan Anies belum bisa mupon pada pemindahan ibu kota negara yang akan segera terlaksana Pada 28 Oktober 2022, Gubernur Kalimantan Timur mengaku kesal melihat Masih banyak kenyau orang yang menolak pembangunan IKN Nusantara tersebut Isranur kemudian memberikan peringatan bernada ancaman untuk orang-orang yang menolak pembangunan IKN Agar berhati-hati, bagi yang tidak setuju bisa pendek umurnya Meski tidak menyebutkan nama, ucapan itu tampaknya ditujukan kepada Guru Besar Universitas Islam Negeri atau UIN Seri Fidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azumardi Azra Hal itu karena dia merupakan salah satu dari 45 tokoh nasional yang menggagas petisi menolak perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara Yang berjudul, Pak Presiden 2022-2024 Bukan Waktunya Pemindahan Ibu Kota Negara Prof. Dr. Azumardi Azra pada awal Februari 2022 Mengatakan bahwa sebenarnya dia bersama sejumlah inisiator termasuk Din Samsuddin Berniat untuk mengejutkan judicial preview terhadap undang-undang IKN Para inisiator petisi yang digalami dalam situs ceng.org Menilai pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Said ini bukan waktu yang tepat Dan salah satu alasannya adalah karena persoalan ekonomi Proyek IKN ini, kalau diteruskan, akan menjadi proyek metosuar Karena anggaran sekarang dihitung mencapai Rp 466 triliun Tapi dalam kalkulasi di DPR, itu bisa sampai Rp 1.500 triliun Tutur Prof. Azumardi Azra Sayangnya, beberapa bulan lalu Prof. Azumardi Azra meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan insentif di rumah sakit Serdang, Selangor, Malaysia sejak Jumat 16 September 2022 Duta Besar Republik Indonesia, untuk Malaysia Hermono mengatakan Prof. Azumardi Azra tutup usia pada minggu 18 September 2022 Pukul 12, jadi 30 waktu setempat Diakibatkan karena serangan jantung Myocardial Inversion atau serangan jantung adalah kondisi darurat medis saat otak jantung mulai mati Karena tidak mendapatkan aliran darah yang cukup Meski mendapat beberapa penolakan, namun IKN Nusantara mendapat banyak dukungan dari beberapa masyarakat Hal ini ditandai dengan akan datangnya 6.000 kepala desa ke IKN Nusantara Dewan Pengurus Besar Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia atau DPP ABDESI Akan menggelar rapat koordinasi nasional atau RAKORNAS pada bulan Desember 2022 ini Dalam agita tersebut, sebanyak 6.000 kepala desa dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke ibu kota negara IKN Nusantara di wilayah Sepaku Panajem Pasur Utara, Kalimantan Timur Benur Kalimantan Timur, Isranur mengatakan Mendapatkan informasi kurang lebih 6.000 kepala desa akan hadir ke IKN ini Ini menandakan IKN betul-betul mendapat dukungan dari banyak masyarakat Indonesia Isran menyebut pemerintah desa memiliki peran besar terhadap pembangunan bangsa Sebab mereka sering bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapisan paling bawah Dengan alasan tersebut, ia mendukung rencana DPP ABDESI yang akan melaksanakan RAKORNAS pada Desember Yang melanjutkan dengan kunjungan ke IKN di Sepaku Panajem Pasur Utara Ketua Umum DPP ABDESI, Surya Wijaya mengatakan penyelenggaran RAKORNAS ABDESI menjadi bagian bentuk dukungan moral kepala desa di Indonesia Terkait penggunaan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur Rencana ABDESI di Kalimantan Timur akan dilanjutkan peninjau ke IKN kurang lebih 6.000 kepala desa Yang menjadi perwakilan para kepala desa se-Indonesia berkumpul di IKN Nusantara Provinsi Kalimantan Timur Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!